Intro Tema sharing sore hari ini adalah Belajar dari teladan kehidupan Kaleb Kita sudah mengenal dan seringkali Mungkin sudah beberapa kali kita membaca firman Tuhan Atau juga mendengar urayan tentang Bagaimana Musa mengutus 12 pengintai Untuk melihat tanah kanaan Setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir 12 orang diutus oleh Musa untuk mengintai Kemudian yang 10 Mereka pulang dengan membawa kabar busuk Firman Tuhan katakan Dan akhirnya membuat mayoritas bangsa Israel Mau berontak terhadap kepemimpinan Musa Bahkan mereka minta pulang lagi ke Mesir Buat apa keluar dari tanah Mesir Kalau akhirnya seperti ini Jadi mereka seperti ini Nah Bapak Ibu Suri dikasih Tuhan Mari pada sore hari ini kita akan Sama-sama belajar firman Tuhan Yang akan memberi tuntunan agar kita Bisa menjalani sepanjang tahun 2022 ini Dengan penuh iman dan percaya Bahwa janji Tuhan Ya dan amin adanya Katakan amin bersama-sama Amin Puji Tuhan Nah Bapak Ibu Saudara kita akan baca dari Kitab Bilangan Fasal yang ke-13 Ayat yang ke-25 Sampai dengan ayat yang ke-33 Sesudah lewat 40 hari Pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu Dan langsung datang kepada Musa Harun dan segenap umat Israel di Kades Di Padanggurun Paran Mereka membawa pulang kabar kepada Keduanya dan kepada segenap umat itu Dan memperlihatkan kepada sekaliannya Hasil negeri itu Mereka menceritakan kepadanya Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami Dan memang negeri itu berlimpah-limpah Susu dan madunya Dan inilah hasilnya Hanya Bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar Juga keturunan enak telah kami lihat di sana Orang Amalek diam di tanah Negeb Orang Heth, orang Yebus dan orang Amori Diam di pegunungan orang Kanaan Diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan Eh 30 Kemudian Kaleb mencoba menentramkan hati Bangsa itu di hadapan Musa katanya Tidak Kita akan maju dan menundukin negeri itu Sebab kita pasti akan mengalahkannya Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu Karena mereka lebih kuat daripada kita Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk Tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata Negeri yang telah kami lalui Untuk diintai adalah satu negeri yang memakan penduduknya Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah Orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya Juga Kami lihat di sana orang-orang raksasa Orang-orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa Kami lihat dari Kami lihat diri kami Seperti belalang Dan demikianlah juga mereka terhadap kami Selanjutnya kita akan baca ayat yang ke-14 Eh pasal 14 ayat 1-9 Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun Dan segenap umat itu berkata kepada mereka Ah sekiranya kami mati di tanah Mesir Atau di padang gurun ini Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh padang Dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir Dan mereka berkata seorang kepada yang lain Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel Dan berkumpul yang berkumpul di situ Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune Yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu Mengoyakkan pakaiannya Dan berkata kepada mereka segenap umat Israel Negeri yang kami lalui Untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya Jika Tuhan berkenan kepada kita Maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu Dan akan memberikannya kepada kita Satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya Hanya Janganlah memberontak kepada Tuhan Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu Sebab mereka akan kita telan habis Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka Sedang Tuhan menyertai kita Janganlah takut kepada mereka Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Dari 12 orang pengintai yang diutus oleh Musa Hanya 2 pengintai saja Yosua dan Kaleb yang punya sikap Positif dan penuh iman percaya kepada Tuhan Dan mereka sebagai kaum minoritas Karena jumlahnya cuma 2 Mereka berusaha untuk meyakinkan bangsa Israel Yang sudah kena hasutan Kena info dari 10 pengintai itu Untuk mereka tetap percaya kepada Tuhan Percaya kepada janji-janji Tuhan Namun usaha mereka sia-sia saja Umat Israel tidak mau mendengar hal-hal yang baik Hal-hal yang positif yang disampaikan oleh Yosua dan Kaleb Sehingga akhirnya mereka semua mati binasa Tuhan murka 10 pengintai dan bangsa Israel Akhirnya meninggal di Padang Belantara Kita akan baca itu dalam bilangan fasal yang keempat Ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30 Bilangan 14, 28 sampai 30 Katakanlah kepada mereka demi aku yang hidup Demikianlah firman Tuhan Bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku Demikianlah akan kulakukan kepadamu Perhatikan Bapak Ibu Saudara Mereka melakukan bersungut-sungutan Mereka katakan lebih baik mati saja Daripada begini dan begitu Perhatikan apa yang kata Tuhan Bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku Demikianlah akan kulakukan kepadamu Di Padang Guru ini bangkai-bangkai Mereka akan berhantaran Ya ini semua orang di antara kamu yang dicatat Semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas Karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang Dengan mengangkat sumpah Telah kujanjikan akan kuberikan Kamu diami kecuali Kaleb bin Yefune dan Joshua bin Nun Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan 12 pengintai Dikirim oleh Musa Mereka mendapatkan 2 penglihatan 2 kenyataan yang sama Hasil panen yang luar biasa Di satu sisi memang ada bangsa enak Dan raksasa-raksasa Tapi cara pola berfikir mereka Yang sepuluh katakan memang bagus sih Tapi kelihatannya prospeknya atau janjinya oke Tapi kita tidak akan mungkin bisa melewati masa-masa ini Tapi beda dengan Joshua dan Kaleb Dia mereka melihat hal yang sama Tapi sikap mereka berbeda Mereka katakan Jangan takut Percaya saja Percaya saja Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Situasi dan kondisi seperti ini Bukankah hari-hari ini Hampir sama Sedang diadapi Oleh seluruh bangsa di atas muka bumi ini Termasuk bangsa Indonesia Termasuk kita sebagai anak-anak Tuhan Ada janji Tuhan tentang Masmur 91 Masmur 90 Perlindungan Tuhan dalam hidup kita Demikian pula Yesaya 60 Bahwa inilah saatnya anak-anak Tuhan bangkit dan dipermuliakan Bahwa kekain bangsa-bangsa sedang datang beralih kepada anak-anak Tuhan Untuk membiayai lawatan dan tua yang terbesar Amin Ini janji Tuhan Tapi bagaimana respon dan sikap kita Apakah kita akan bersikap seperti sepuluh pengintai Atau kita akan tetap percaya seperti Yosua dan Kaleb Mereka percaya kepada apa yang Tuhan janjikan Firman pada sore hari ini berkata Hati-hati dengan persungutan Hati-hati dengan keluh kesah Hati-hati dengan omelan Karena dengan jelas tadi ayatnya katakan Mereka dibinasakan Janji Tuhan Ya dan amin adanya Bagi kita yang percaya Itu sebabnya jauhkan dari kehidupan kita Persungutan Omelan Apapun itu perkataan yang negatif Sebab itu akan membawa atau mendatangkan kebinasaan Dan jauh daripada janji-janji Tuhan Digenapi di dalam kehidupan kita Dan Bapak Ibu Saudara kita mesti tahu Dari dua belas pengintai Itu bukan orang asal-asalan Mereka semua yang dipilih adalah para pemimpin Kita lihat dalam bilangan 13 ayat 1 dan 2 Tuhan berfirman kepada Musa Surulah beberapa orang mengintai Surulah beberapa orang mengintai Dikatakan Mengintai tanah-kanahan yang akan kuberikan kepada mereka Dari setiap suku nenek moyang mereka Haruslah kau suruh seorang Semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka Nah pertanyaannya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Apa yang membuat Yosua dan Kaleb Berbeda sikap dengan yang lain Padahal dua belas orang itu adalah semuanya pemimpin Dua belas orang adalah orang-orang pilihan dari setiap suku Yang dipercaya Punya kuasa Punya otoritas Tapi yang sepuluh dari mereka Selalu bersikap negatif Sementara Yosua dan Kaleb Mereka bersikap positif Apa yang membuat Kaleb berbeda sikap dengan yang lain Bilangan 14 ayat 24 berkata demikian Tetapi hambaku Kaleb Karena lain jiwa yang ada padanya Dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya Aku akan masuk Akanku bawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu Dan keturunannya akan memilikinya Dalam terjemahan lain dikatakan Kaleb memiliki roh yang berbeda Roh yang lain Dan mengikut Tuhan dengan gairah Dengan segenap hati Ini yang membedakan Kaleb dengan yang lainnya Dengan passion Dengan segenap hati Percaya Meresponi Apa yang Tuhan sudah janjikan Di dalam kehidupannya Sehingga dikatakan Bahwa inilah Next Yang membedakan Akan Kaleb Dan Yosua Roh yang berbeda Yang membuat Kaleb tampil beda Dengan sepuluh pengintai lainnya Roh yang berbeda Membuat Kaleb berkenan Di hadapan Allah Roh yang lain Yang membuat Kaleb Sukses dan berhasil Roh yang lain Inilah yang membuat Kaleb Maju Sebagai Pemenang Roh yang lain Dan berbeda Yang mengikuti Tuhan Dengan passion Segenap hati Tanpa keraguan Sedikitpun Sampai Tuhan berkata Dalam bilangan Fasal yang ke-16 Next Dikatakan demikian Tetapi Hambaku Kaleb Karena lain jiwa Yang ada padanya Ia mengikut aku Dengan sepenuh hati Nah Bapak Ibu Sudah yang ini Yang mengatakan Bukan Musa Ini yang ngomong Bukan Musa Bukan Nabi Tapi Tuhan sendiri Katakan tetapi Hambaku Kaleb Karena lain jiwa Yang ada padanya Dan ia mengikut aku Dengan sepenuh hati Ini Tuhan Yang berkata Dengan demikian Kita tahu Bahwa Kaleb adalah Seorang yang Berkenan Di hati Tuhan Nah Bapak Ibu Sudah yang dikasih Tuhan Mari kita akan Ikuti teladan Kaleb Untuk kita menjalani Sepanjang tahun 2002 Bagaimana Maksa mengikut Tuhan Dengan segenap hati Penyerahan mutlak Percaya Kepada Tuhan Nah kita akan Belajar Bagaimana caranya Supaya kita memiliki Different spirit Atau roh yang lain Yang berbeda Yang artinya Mengikut Tuhan Dengan segenap hati Kita akan lihat Ciri-ciri Atau karakter Orang yang memiliki Roh yang lain Atau orang yang punya Passion Orang yang mengikut Tuhan Dengan segenap hati Kita akan melihat Dalam urayan Dalam Masmur Fasal yang ke 119 Nah poin yang pertama Orang Supaya kita bisa memiliki Roh yang lain Pertama adalah Roh yang selalu Mengucap syukur Masmur 119 Ayat yang ke 7 Berkata demikian Aku akan bersyukur Kepadamu Dengan hati jujur Apabila aku belajar Hukum-hukummu yang adil Jelas disini dikatakan Aku hendak bersyukur Kepadamu Dengan hati jujur Artinya apa Bapak ibu saudara Kita diajak Untuk merenungkan Kita tidak hanya Sekedar Mengucap syukur Keluar dari mulut kita Tapi kita mengatakan Dengan sejujurnya Keluar dari hati Sanubari kita Kita rendungkan Perjalanan hidup kita Dari hari ke hari Tahun demi tahun Sampai dengan hari ini Bukankah Kalau kita ada Sampai dengan hari ini Semua karena Tuhan Berkatalah jujur Kepada Tuhan Aku mau bersyukur Kepada Tuhan Dengan hati yang jujur Supaya aku belajar Hukum-hukummu yang adil Jadi tidak hanya Sekedar Ucapan di mulut Ya us mengucap syukur Baiklah Mengucap syukur Ajalah Tapi hatinya Tidak kesana Untuk kita bisa Mengucap syukur Dengan hati yang jujur Caranya itu Merenungkan Semua kebaikan Kebaikan Tuhan Apa yang sudah kita alami Perjalanan hidup kita Disitulah Maka ucapan syukur Itu akan keluar Apapun yang terjadi Tuhan tetap ada Dan kita akan terus Tuhan izinkan Untuk belajar Untuk hukum-hukum Mengerti hukum-hukum Tuhan yang adil Ketika 10 pengintai Menggurutu kepada Tuhan Kaleb dan Joshua Mengucap syukur Dan berkata Jangan menggurutu Sebab negeri Yang Tuhan sediakan Itu luar biasa Baiknya Kejadian 40 Bilangan 14 ayat 7 Berkata Dan berkata kepada Segenap umat Israel Negeri yang kami lalui Untuk diintai Itu adalah Luar biasa Baiknya Ini perkataan Iman Respon yang baik Respon yang positif Bukankah kita Hari-hari ini Di tengah badai Di tengah situasi Yang tidak menentu Kita ada banyak Mendengar Bahwa janji-janji Tuhan Tentang perlindungan Tentang penyertaan Tentang pemulihan Mari Bapak Ibu Saudara Tangkap Respon dengan benar Tangkap Dengan sikap iman yang positif Syukuri Jangan bersumut-sumut Hati-hati Hari-hari ini Kita begitu banyak melihat Kita banyak mendengar Orang sedang berkeluh kesah Karena memang situasi kondisi Yang sangat tidak menentu Secara ekonomi Sekarang sedang mengalami Begitu banyak keterpurukan Ada banyak orang yang tadinya Keluar masuk gedung Dengan gagah perkasa Hari-hari ini banyak orang Keluar masuk gedung Dengan menundukan kepala Karena apa? Sedang mengalami Begitu banyak pergumulan Tidak sedikit pengusaha-pengusaha Yang jatuh Tidak sedikit rumah tangga Rumah tangga yang mulai goyah Karena tekanan ekonomi Tidak sedikit orang-orang yang stress Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena pandemi yang tidak Kurung selesai Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan Kita pegang janji Tuhan Masmur 91 Itu ada bersama dengan kita Yesaya 60 Itu juga akan menjadi bagian kita Amin Bapak Ibu Saudara Ayo kita tetap mengucap syukur Iblis hari-hari sedang menebarkan Spirit kekecewaan Bagaimana supaya banyak orang itu Mengedumel Ngomel-ngomel Tidak mengucap syukur kepada Tuhan Melihat situasi itu Iya toh Iya toh Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Tanggal 5 Februari yang lalu Saya diizinkan Tuhan Saya dan keluarga Ngalami sakit Saya pikir Ya cuma pilek-pilek flu biasa Tapi kok lama banget Sampai kita akhirnya singkat cerita Kita isolasi mandiri Selama 2 minggu Dan Kita Sweep pada tanggal 20-an Hasilnya sudah negatif Satu hal saya bicara kepada teman saya begini Dia bilang gini Oh kamu sakit toh Katanya Suruh baca Masmur 90 Lah kok sakit Saya bilang Iya saya baca Dan saya bersyukur Seandainya saya tidak baca Mungkin kejadiannya lain Kalau saya tidak baca Saya tidak memperkatakan Saya tidak deklarasi Mungkin kejadiannya lain Mungkin saya akan mengalami hal-hal yang lebih Tidak diinginkan Nah Bapak Ibu Sudara Inilah yang saat ini Sedang iblis sebar Inilah suara-suara ini akan menekan Mengintimidasi Katanya deklarasi Kok ngalami begini Katanya ini Kok ngalami seperti ini Kita bersyukur Sebab Apapun Yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita Oh hari ini Saya masih bisa berdiri di tempat ini Dengan keadaan sehat walafiat Itu semua karena Tuhan Amin Bapak Ibu Sudara dikasih Tuhan Jadi mari kita mengucap syukur Dengan hati yang jujur kepada Tuhan Tetap Tuhan itu Yang terbaik di dalam kehidupan kita Perbanyak hari-hari ini mengucap syukur Bahkan di dalam kitab Roma Pasal 12 Berkata demikian Bersuka citalah dalam pengharapan Sabar dah dalam kesesakan Dan bertekunlah dalam doa Bersuka cita dalam meresponi firman Bersuka cita dalam pengharapan Kita ini adalah orang-orang yang punya harapan Tentang masa depan yang cerah Masa depan yang penuh dengan gilang gemilang Masa depan yang penuh dengan pengharapan Amin Firmannya berkata Bersuka citalah Jadi mari kita bersuka cita Nah poin yang kedua Untuk kita memiliki spirit yang berbeda adalah Milikilah roh yang selalu rindu Merenungkan firman Tuhan Masmur fasal yang ke-119 Ayat yang ke-15 Aku hendak merenungkan titah-titahmu Dan mengamat-ngamati jalan-jalanmu Merenungkan Selalu merenungkan firman Dari manakah Kaleb mendapat kekuatan Untuk tampil beda dari 10 pengintai lain Kekuatan itu ada Karena mereka merenungkan firman Tuhan Siang dan malam Perhatikan pada waktu Yosua Disuruh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel Masuk ke dalam tanah kanaan Firmannya berkata Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab taurat ini Tetapi renungkanlah itu siang dan malam Supaya engkau bertindak hati-hati Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya Sebab dengan demikian Perjalananmu akan berhasil Dan engkau akan beruntung Bapak Ibu suruh dikasih Tuhan Mari merenungkan firman Jangan lupa memperkatakan firman Setiap saat Setiap hari Itu yang harus kita lakukan Sehingga perjalanan kita dikatakan Kita akan beruntung Kita akan beruntung Ini yang membuat kita menjadi kuat Kita memiliki spirit yang berbeda Dengan orang-orang dunia Karena apa? Kita merenungkan firman Tuhan Siang dan malam Dan mengamat-ngamati Apa yang Tuhan mau Pada saat kita perbanyak baca firman Maka iman itu akan muncul Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan Dan saya sangat berkesan Dengan satu ayat firman Tuhan Yang pernah disampaikan oleh hambanya Bapak Yusak Cipto Dan itu menjadi remah dalam hidup saya Yohanes 15 ayat 3 Beliau katakan begini Kita tuh harus banyak baca firman Harus banyak baca firman Bila baca biasakan sehari itu sampai tiga kali Sebab beliau katakan mengutip dari ayat Yohanes 15 ayat 3 Kamu memang sudah bersih karena firmannya Telah kukatakan firmannya yang telah kukatakan Kepadamu Bersih Pada saat kita baca firman Maka semua kekhawatiran kita itu akan luntur Kekhawatiran kita akan rontok dengan sendirinya Semua ketakutan, kecemasan tentang masa depan Dengan sendirinya itu akan pudar Karena apa? Iman kita timbul Karena kuasa firman itu yang membersihkan Semua kekotoran dalam hidup kita Dan kedua Iman akan timbul dalam kehidupan kita Jadi membaca firman Selain kita dibersihkan Iman kita pun akan muncul Dan kita menjadi kuat Sebabnya Bapak Ibu Saudara Jangan berhenti untuk baca firman Supaya kita memiliki spirit yang berbeda dengan dunia Nah yang ketiga Roh yang selalu tidak melupakan Tuhan Kita baca Masmur 119 Ayat yang ke-93 Untuk selama-lamanya Aku tidak melupakan titah-titahmu Sebab dengan itu engkau menghidupkan aku Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Mari kita ingat Kebaikan Tuhan Mari kita ingat Akan kebesaran Tuhan Bagaimana ketika Kaleb Melihat penduduk tanah kanaan Badannya tinggi besar dan gagah perkasa Bagaimana 10 pengintai mereka menyikapi hal seperti itu Mereka gemetar dan ketakutan Kemudian mereka berkata Tidak mungkin kita bisa menang Tidak mungkin kita bisa menduduki Mereka lupa Bahwa bagaimana dengan tangannya yang kuat Tuhan memimpin bangsa Israel Keluar dari tanah Mesir Mereka lupa bahwa mereka sudah dipelindungi Oleh Tuhan dengan begitu sempurna Kaleb dan Joshua Mereka tidak lupa akan kebesaran Tuhan Mereka tidak lupa akan apa yang pernah Tuhan buat di dalam kehidupan mereka Mereka selalu ingat bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka Sebabnya Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Mari kita ingat-ingat Pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita Itu yang membuat Kaleb menjadi kuat Dan dia berkata dalam bilangan 14 ayat 9 Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu Sebab mereka akan kita telan habis Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka Sedang Tuhan menyertai kita Janganlah takut Janganlah takut Janganlah takut Kuncinya Percaya kepada Tuhan Amin Bapak Ibu Sudara Ingat kebaikan Tuhan Ingat kasihnya Ingat kebaikannya Bisa nyanyi lagu ini Dan kasihnya setinggi langit Kasih setia Allah pada kita Besar kasih Allah pada kita Katakan ku takkan lupa Ku takkan lupa Kasihnya Ku takkan lupa Anugerahnya Dia penuhkan Dia penuhkan Ya puaskan Asratku Besar kasih Allah pada kita Amin Bapak Ibu Sudara Ingat kasihnya Itu akan membuat kita menjadi kuat Jangan Jangan pernah lupakan Tuhan Kalau Tuhan sudah menyertai kita Di sepanjang tahun 2021 Percayalah Sepanjang tahun 2022 Tuhan akan menyertai kita Saya masih ingat Pada satu saat Saya mengalami Keterpurukan Baik itu secara ekonomi Dalam bisnis dan lain sebagainya Saya datang kepada Tuhan Dan saya berlutu Tuhan Apakah aku bisa Melewati masa-masa Sukar seperti ini Tiba-tiba Tuhan memberikan Ayat firman Tuhan dalam Ibrani 13 Ayat 5 6 dan 8 Firmannya berkata Demikian Janganlah kamu menjadi hamba uang Dan cukupkanlah dirimu Dengan apa yang ada padamu Karena Allah telah berfirman Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau Sebab itu dengan yakin Kita dapat berkata Tuhan adalah pertolonganku Aku tidak akan takut Apakah yang dapat dilakukan manusia atau dunia terhadap aku Bukankah Yesus Kristus tetap sama Baik kemarin maupun hari ini Sampai selama-lamanya Amin Takkan lupa Kasihnya Katakan ku takkan lupa Aku takkan lupa Agnugerahnya Dia penuhkan Dia penuhkan Dia penuhkan Aku takkan lupa 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 lagu ini ku takkan lupa Tuhan biar ini punya pengakuan iman kami pada saat ini bahwa kami tidak akan pernah melupakan bagaimana engkau ada bersama dengan kami bagaimana perjalanan kami day by day engkau ada bersama dengan kami Yes Puaskah Pasratku Amin Bapak Ibu Saudara Siapa yang merasakan bahwa Tuhan besar kasihnya atas kita Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Tuhan Ucapkan syukur Ucapkan syukur Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Yes Kita akan lihat poin yang selanjutnya yang keempat Apa yang kita lakukan Untuk supaya kita memiliki Kekuatan Spirit yang berbeda Yang keempat adalah Miliki roh yang selalu rindu Untuk menyaksikan Kebesaran Tuhan Masmur 119 ayat 46 berkata Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatanmu Di hadapan raja-raja Dan aku tidak akan mendapat malu Jangan lupa untuk menyaksikan Kuasa dan kebesaran Tuhan Dan jangan lupa juga untuk menyampaikan Peringatan-peringatannya Kepada sesama anak-anak Tuhan Bahkan kepada orang-orang dunia Supaya mereka tidak binasa Dengan bersumut-sumut Dengan banyak bersumut-sumut Mengeluh Hati-hati Tapi mari Kita belajar mengucap syukur Mengingat kebaikannya Dan jangan lupa Terus bersaksi Ceritakan akan kebesaran Tuhan Kecap Dan lihat Betapa baiknya Allah kita Dan yang kelima Milikilah Roh yang berlari Untuk melaksanakan firman Tuhan Masmur 119 ayat yang ke-32 Aku akan mengikuti Dalam bahasa ini dikatakan I will run Aku akan mengikuti petunjuk Aku akan berlari Berlari Untuk mengikuti perintah Perintahmu Sebab engkau yang melapangkan hatiku Bapak ibu sudah dikasih Tuhan Orang-orang yang memiliki roh yang berbeda Tidak akan hanya mendengar Atau berjalan Tapi mereka akan berlari Untuk mentaati Dan menjalani Melakukan Meresponi Dengan sikap dan cepat Apa yang Tuhan mau Seperti Rasul Paulus katakan Aku melupakan Apa yang sudah di belakangku Dan mengarahkan diri Kepada apa yang dihadapanku Paulus fokus Kepada apa yang Tuhan mau hari-hari ini Dan dikatakan Dan berlari Pada tujuan Berlari Tidak jalan Tidak tenang Tidak pikir-pikir dulu Tapi berlari Responi Apa yang Tuhan mau Apa yang Tuhan Ingin untuk kita kerjakan Dan lakukan Kaleb dan Joshua Sama sekali tidak bimbang Untuk melaksanakan firman Tuhan Sekalipun oposisi Sepuluh orang Dan seluruh bangsa Israel Mereka marah Dan akan melempari mereka Dengan batu Bilangan 14 ayat 10 Berkata Lalu segenap umat itu Mengancam Hendak melontari Kedua orang itu Dengan batu Tetapi Tampaklah kemuliaan Tuhan Di kemah pertemuan Kepada semua orang Israel Artinya apa Bapak ibu saudara Pada saat mereka Sedang terancam Karena mereka sedang Mempertahankan iman Mereka diintimidasi Mereka tetap Melakukan apa yang Tuhan mau Dan pada saat Masa masyarawan Dan krisis Kemuliaan Tuhan Ada atas mereka semua Percayalah Hari-hari ini Jika bapak ibu saudara Merespon firman Tuhan Sekalipun itu Bertentangan dengan logika Dan akal kita Kita melawan arus Kita melawan apa yang Sedang dunia katakan Percayalah Tepat pada waktunya Pertolongan Tuhan Ada Turun atas kita semua Amin Percaya Bapak ibu saudara Percaya Apapun yang hari-hari ini Pertolongan Tuhan Tidak terlambat Saya mau bersaksi begini Sebelum saya sakit Waktu itu kami sedang ada Di kota Bandung Kita sedang inap Di satu hotel Entah kenapa Satu dua hari itu Hati saya selalu gelisah Ada satu semacam Intimidasi Ada dorongan roh ini Untuk Doa perang Dan lain sebagainya Tapi ya itu sudah Saya tidak merespon Dengan cepat Dengan tanggap Saya cuma berdoa yuk Berdoa yuk Saya berdoa dengan apa Ya berdoa lah biasa Sebelum Tuhan Semua yang bukan Daripada Tuhan Kebaskan 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 Hanya sebatas itu Saya tidak merespon Apa yang sebetulnya Roh kudus bicara Orang lagi berlibur Kenapa kok Mesti doper Dan lain sebagainya Jadi saya cuma Ya sekedar itu Bapak Ibu Saudara Besoknya begitu lagi Aduh kenapa ya Kok gak enak lagi nih Apa saya udah bosen Pengen pulang ya Karena sudah lima hari Saya meninggalkan kota Jogja Saya lakukan hal yang sama Kemudian pada tanggal lima Kita pulang ke Jogja Anak saya pertama kali Dia sakit Kedua Satu dua hari kemudian Isi saya sakit Dan yang ketiga Beberapa hari kemudian Nyusul Otniel sakit Dan saya yang terakhir Saya yang terakhir Setelah saya renungkan Saya diingatkan Pada waktu itu Seandainya Saya merespon Dengan cepat Mungkin Saya tidak akan ngalami Hal seperti itu Tapi saya bersyukur Apapun yang Tuhan Ijinkan terjadi Semua itu Baik adanya Tapi perlu diingat Bapak Ibu Saudara Dikasih Tuhan Hari-hari ini Jika ada intimidasi Yang datang Menerpa kita Buka mata roh kita Dengan segera responi Apa yang Tuhan Roh Kudus Perintahkan Kerjakan Dan lakukan Tanpa ragu-ragu Sebab Pertolongan Tuhan Tidak pernah terlambat Dalam kehidupan kita Amin Tidak pernah terlambat Pada saat kita Mau melakukan Apa yang Tuhan Mau hari-hari ini Mungkin Saudara-saudara Yang berangkat Ke pulau-pulau Dan lain sebagainya Mari Berangkat Dengan penuh Sukacita Dan percaya Pertolongan Tuhan Tepat pada waktunya Anda bersama Dengan kita Kita akan Lihat yang terakhir Untuk kita memiliki Spirit yang berbeda Dengan dunia Adalah Milikilah roh Yang selalu Memohon Kekuatan Daripada Tuhan Masmur 119 Ayat 116 Topanglah aku Ya Tuhan Sesuai dengan Janjimu Supaya aku hidup Dan janganlah Membuat aku Malu Dalam pengharapanku Sokonglah aku Supaya aku selamat Aku hendak Bersukacita Dalam ketetapan Ketetapanmu Senantiasa Poin ini penting Ini merupakan Sikap Kerendahan hati Kita mohon Pertolongan Dan kekuatan Dari Tuhan Sebab dalam Ayat lain berkata Bukan karena Kuat dan gagah kita Sakarya 4 Ayat 6 Tapi karena Roh Tuhan Yang ada dalam Hidup kita Itu sebabnya Bapak Ibu Sini kasih Tuhan Mari Belajar dengan Rendah hati Minta kepada Tuhan Topanglah aku Tuhan Sesuai dengan Janjimu Supaya aku hidup Jangan membuat Aku malu Dalam pengharapanku Sokonglah aku Supaya aku selamat Aku hendak Bersukacita Dalam ketetapan Ketetapanmu Senantiasa Kita diingatkan Firman Tuhan 5 Ayohanes 15 Ayat 5 Akulah pokok anggur Dan kamulah Ranting-rantingnya Barang siapa tinggal Di dalam aku Dan aku di dalam dia Ia berbuah banyak Sebab di luar aku Kamu tidak bisa Berbuat apa-apa 1 Korintus 3 Ayat 16 Tidak tahukah kamu Bahwa kamu adalah Baik Allah Dan bahwa Roh Allah Diam di dalam kamu Ini yang harus Senantiasa menjadi Sumber kekuatan kita Kadang-kadang Sadar atau tidak sadar Menghadapi Masa-masa Seperti ini Pikiran ini Sukanya lonong Sendiri Saya pun sering Melakukan hal Seperti itu Tiba-tiba Kayak seperti Punya solusi Sendiri Punya Wah kudu begini Harus begini Buat begini Buat begini Tanpa Melibatkan Tuhan Terlebih dahulu Dan hasilnya Banyak gagal Yang dialami Itu sebabnya Menjadi orang Yang berbeda Harus selalu Meminta Permohonan Kekuatan Yang daripada Tuhan Minta kuasa Roh kudus Untuk memegang Kendali atas Hidup kita Di sepanjang Tahun 2022 Izinkan Tuhan Terus Mengerjakan Dalam kehidupan kita Nah Bapak Ibu Selanjutnya Dikasih Tuhan Kesimpulan Daripada firman Tuhan Pada sore hari ini Andalah Mari Kita kejar Miliki Dan kerjakan Roh yang selalu rindu Mengucap syukur Saya undang Untuk Pemimpin pujian Yang kedua Roh yang selalu rindu Merindukan firman Tuhan Dan tiga Roh yang selalu Tidak melupakan Tuhan Keempat Roh yang selalu rindu Menyaksikan kebesaran Tuhan Yang kelima Roh yang berlari Untuk melaksanakan firman Tuhan Kenam Roh yang selalu Memohon Kekuatan Yang daripada Tuhan Mari kita semua bangkit Menyaksikan kebesaran Tuhan Menyaksikan kebesaran Tuhan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!